Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terus Mika ini rana karena mbak kerungu berwarang Kerungu kan? Dengar sih tapi kan kejauhan aja Gapapa kan jelas ini Ini aja Mika juga bantep Kenapa Mbak Gantri? Terus terang Aku rada Rada Damprat uang Penggayang udah ngamprat orang lain Comet ya Karena gini loh Ini Aku kan sudah ngomong Saya sudah gak bisa mendengarkan curhatan kalian Nah masalahnya ini telepon bukan sekali Teleponnya udah kemarin udah telepon Udah tak jelas nih masalahnya bagaimana Mbak Aku yang ngomong gitu kan Masalahnya apa aja? Gini Teko Hongkong Kalo agennya Langsung digawa ngomong majikannya Jadi tidak ditaruh di agen Nah Terus Kan dia harus tes PCR nih Nah majikannya ini gak mau tau Dek iyo mes takon agennya sih Agennya tapi gak Gak jelasnya gak mau ngomongi Terus Dek iyo ya Karena gak ngerti bahasa Inggris Salah sana terus suratnya itu cuman taruh Iman Nah sementara Dia ini belum ikut aturan yang baru Dia masih ikut aturan yang Maret Oh 14 ya? Berarti Oh yang 7 hari atau yang berapa? Ya yang 7 hari dong Eh yang 14 dong yang Maret kok Dek baru sampai Yang itu kayaknya Nah iya terus Dia Kemarin itu dinaikin petugas Jadi setelah dinaikin petugas Dapat surat Dapat surat Langsung penalti Penalti 10 ribu Nah Dia Memang ya gak salah sih Nyalah nih Ya paling enak kamu nyalah gak? Nah Jawabanku Sudah ada penalti atau belum Pertanyaannya kan gitu Karena aku ada beberapa kasus Mbak Yang satu anak baru datang Deknya nangis 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 nangku Jajah Mbak surat dikirim nangku Itu belum penalti Masih diberi kesempatan Gitu Nah terus Nah iseng Kalau kamu sudah penalti Mau gak mau kan harus dibayar Nah ini ternyata Tak Tak tanya lagi sudah penalti Ya otomatis solusinya apa? Dibayar Betul Nah Deneh Tapi kok petugasnya ngomong Kak Isik Lehoi Kak Isik Tapi tetep dibayar Kalau tidak kamu bayar Dan kamu tetep tidak Kamu abaik Ya di dendanya tambah Penjara 6 bulan Bener apa salah? Solusi yang aku omong ini kan tetep dibayar Karena kamu berurusan dengan pemerintah Oke Wes ya Wes tak omongi Dengan Aku sih mendengarkan kamu ngomong kan Kita gak tau Mbak Peraturan dan lain sebagainya Perubahan Hongkong Biar kan gak usah ini Hongkong itu tetep sama Nah Peraturan ketenaga kerjaan tetep sama Nah Hari ini telepon lagi Eee Menyalahkan Bukan Mbak aku tanya Agenku legal atau enggak Agenmu ya legal Kenapa aku bisa ngomong gitu Karena kan gak legal gak mungkin Aku terbang Tepuk ini Terus Dia hanya bukankah seharusnya Tepuk aku dengan agensi Tidak langsung ke rumah majikan Kenapa saya langsung ke rumah majikan dan Mama memetan Rumah ini Wes yang ngomong Nah Pertama agenmu legal Legal-legal kamu gak terbang Kedua Sudah benar kamu itu langsung ke rumah majikan Memang pisang sudah ada Terus kamu bisa ngomong kayak gini artinya Kamu bukan pertama kali ke Hongkong dong Hei Dia langsung konangan Dulu pernah ke Hongkong Nah Nek wes mu nunggui Berarti malah kue sangat soyo salah Karena kamu tahu bahasa Datamu itu terlihat kamu anak pertama ke Hongkong Atau tidak itu terlihat Enggak bisa bohong Ini urusannya sama data Jadi kenapa aku ngomong hukum Ngomong peraturan Keras Disaat kamu berurusan dengan seperti ini Bicaranya data Bukan omongan Kue mau njelasnya sampai berpusah Yo tetep kon bayar Oke Dalam peraturan Soalnya saya mengurusin anak dari yang Karantina 21 hari 14 hari 7 hari Sampai Samkase Sebenernya Mereka sebelum pulang hotel itu ada ininya loh Mereka itu udah dikasih jadwalnya Iya Sebenernya ada jadwalnya Dan kalau kalian bilang tidak bisa bahasa Itu salah Mbak Gontreng Kenapa? Di dalam hotel itu ada satu kertas tumpukan Bukaan KB jadwal itu Di dalam situ Ini dalam Scan ini Kalau kamu tidak bisa paham Scan dalam bahasa Cina Bahasa Taiko Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Nepal Artinya Disitu ada barcode nya Untuk disikan bahasa Dalam bahasa Oke Nah Sekarang gini Ini Nek selalu ngomong Gak ada Setiap yang ngomong ke saya selalu gak ada Aku gak ngerti Tapi ada Memang sebagian yang saya terima konsultasnya Ada bahasa Indonesia Jadi Saya yakin pasti ada bahasa Indonesia nya Kalau bahasa Indonesia nya yang untuk 3 Plus 4 ini Gak ada Mbak Gori Jadi cuman kertas ditumpuk gini Kamu harus buka satu-satu Oke Kamu kertas itu buka Satu-satu Yang baru Yang lama pun ada Cuman di sini nih loh Dijelaskan di sini Kalau kamu tidak paham bahasa ini Scan ini Bahasa apa yang kamu paham Di situ ada tulisannya bahasa Indonesia Bahasa Inggris Nepal Di hotel Mbak Ade semuanya ada Lah kan kalau kamu gak buka kertas dari hotel Yo gak iso Di hotel itu semua ada Kenapa aku marahin anakku Ini kenapa Mbak Sayang bilang seperti itu Karena ini kejadian sama anakku sendiri Nah Kenapa saya bilang Selama dia dateng Saya selalu Dok Ada kertas apa aja yang kamu berikan Dia nyampe hotel gak ngomong aku Apapun gak ngomong Di hari pertama aku nanya Dok Kamu sudah isi belum Tes webnya Oh gak perlu mam Gak perlu Lek kamu di denda 10 ribu Aku ngomong keras sekali Nek kamu di denda 10 ribu Sebab dan akibatnya kamu terima sendiri Kenapa Karena saya sudah melakukan itu berkali-kali Dan saya tidak sedang bercanda Sekali lagi saya tidak pernah sedang bercanda Untuk dalam urusan imigrasi Dan apa yang dia katakan Gak ada masalah mam Dari awal Semua aku ikutin Dok minta data Minta data Minta data Dan dia tidak memperdulikan Nah kemarin Kemarin Dia dateng disini Aku lihat data ini Data ini mengatakan adalah Ini Mbak Gondre Saya jelaskan ya Kenapa saya bilang hati-hati Buat anak-anak yang baru Kenapa kalian gak boleh menyalahkan orang lain Yang mau kertas dipegang kalian kok Kertas itu dipegang kalian Gak ada yang salah dengan kita Kenapa saya bilang gak ada yang salah dengan kita Karena tidak semua Ece juga tahu Dan apalagi peduli Ini Ini keterangan buat bambanya yang ada di luar sana Yang saat ini mau terbang ke Hongkong 2 Let's do First day Oke Di airport kan Hari pertama di hotel tidak di test swab Tapi kamu pakai rat Sendiri Hari kedua Itu test swab di hotel juga Test swab di hotel Jadi melakukan rate temperature dan TCA Di hari ketiga kan kamu keluar live hotel Jadi kamu melakukan rate dan temperature Di hari keempat day 4 Hari keempat mbak ya Hari keempat berarti harus tes ke community Harus tes di community Oke hari keempat tes ke community Siapapun anda Siapapun anda yang baru datang dari Indonesia Baik liburan ataupun orang baru Di hari keempat Di hari keempat harus tes PCR Dan di D6 Hari keempat Hari keempat harus di center ya Di center untuk tes PCR Dan terakhir adalah D8 Hari ke sembilan Hari ke sembilan Mbak Yun Aku memang dulu konsulat di Filipina Ada loh pengumuman ini Kenapa konsulat kita gak ada ya Nah itu agak melok-melok ya Karena ini memang terbaru Saya kurang tahu Karena kemarin saya mau upload Tapi saya sibuk banget Kenapa aku scan Karena aku tahu Banyak orang membutuhkan ini Ya karena memang Setauku kan kemarin pengumuman Di tanggal 1 Juni itu bagi siapapun Yang berlaku tanggal 21 Tanggalnya kan berlakunya setelah 12 Agustus Cuma pengumuman di internet kan tanggal 1 Juni tau Beritanya Nah itu kan Kalian tetap harus melakukan tes Nah itu dia kan Tapi kan yang itu kan Yang tujuh hari itu kan Nah itu kan di Yang tujuh hari masih tujuh hari di hotel loh ya Terus yang kali ini yang tiga hari Itu kan belum ada update nih aku Nah ini kan yang baru tau Yang terbaru Nah kalau yang tujuh hari itu Kita memang di hari keluar dari Apa namanya Dari hotel harus tes Kemudian di hari ke sepuluh harus tes Jadi jaraknya juga dua hari Nah ini kalau yang ini juga sama kan Hari ketiga kita keluar Hari keempat kita tes Kemudian dua hari berikutnya kita tes lagi Ke komunitas center Betul Nah jadi perlu diketahui Kita tetap harus tes dua kali atau berapa kali mbak? Untuk yang baru ini adalah tiga kali? Untuk yang baru tiga kali tes ya Jadi di hari keempat Keempat itu keluar Ketiga kan keluar Hari keempat dia tes komunitas Terus di enam tes komunitas lagi Kemudian di kedelapan tes komunitas Nah jadi diperhatikan ya Karena memang ini akan ada perubahan-perubahan Peraturan Yang mungkin memang tidak diumumkan secara publik juga Tidak secara publik Tapi secara langsung mereka ada Tapi secara langsung ada Pada privat Pada privat Ya jadi disini privatnya ini kemana mbak Iun? Ke antantor atau ke siapa? Tidak, ke pendatangnya langsung Oh ke pendatangnya langsung Ke siapa yang datang Berarti baru datang kan langsung nompol Langsung ke belakang Iya di hotel Di hotel Tergantung mereka bisa tidak Dan kalau mereka bilang tidak bisa bahasa Gak mungkin Karena ada skenanya mbak Gondre Jadi kalau kamu gak bisa bahasa skenen Oke oke berarti kan disitu ada barcode nya sesuai dengan bahasa kebutuhan kalian Kayak oh iya kayak yang Eleng gak yang pertama tes kongkong tes masal Nah seperti itu kan Kemarin kan aku juga share itu kan ada beberapa bahasa disana disuruh skener Jadi saya ulangi sekali lagi Buat yang kemarin karantina tujuh hari Mereka memiliki day sembilan Hari ke sembilan sama hari ke dua belas Setelah keluar dari hotel Jadi dua kali Tapi yang sekarang malah lebih banyak Tiga kali Oke ya Soalnya temenku yang kemarin ya awalnya kan Yang tujuh hari Karena DE ternyata visa Ntek Ntek disek Dia lali Lupa bahwa ternyata DE itu rum extend Terus akhirnya telepon aku Tak kasih majikanya Suruh bikin surat Akhirnya tetep bisa kan Nah tapi ganti tiket Ganti Ganti tiket satu hari Terus selanjutnya Dia balik ke Hongkong Kan malah ikut yang Tiga hari Sama empat hari itu Ya Jadi sekali lagi Tes web buat anak-anak baru Yang ada di Indonesia Yang mau datang kesini Traveling Baik kamu liburan Ataupun Kamu pendatang baru di Hongkong Di hari keempat Di hari keenam Dan di hari ke sembilan Ke sembilan Ke sembilan atau ke delapan Sembilan 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 Oke 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 Jadi D6 D4 D6 D4 D6 D9 D9 Oke Setelah itu Tapi setiap hari Masih menggunakan Cikta Sendiri Test swab sendiri Oke Setiap harinya Di dalam rumah Tetap harus tes Tetap Tapi yang D6 D4 D6 Sama D9 Itu ke test Kommunicentor Iya Itu wajib Itu harus booking enggak? Tidak Wajib Wajib Karena Paspor kamu Dan data kamu Connect Semuanya Jadi Semuanya connect Jadi Kalau Dibilang kalian Tidak tahu Dan dibilang Agent tidak tahu Saya kurang tahu Berarti Penangannya Saya tidak tahu ya Penanganannya kurang Karena saya pribadi Itu saya langsung Setiap anak-anak saya Yang datang ke hotel Itu saya selalu kontrol Dan saya selalu bilang Ingat Didenda kamu loh Ingat ini Suaraku ada rekamannya Kalau kamu Tidak melakukan Jadi kamu didenda sendiri Kalau anak-anak bilang Tidak tahu Saya tidak tahu Dan ini perhatian Kalau kalian berurusan Dengan peraturan Berurusan dengan hukum Ini data Jadi data kalian ada Di komputer itu jelas Kalian mau mengelah Pun enggak bisa Jadi Enggak bisa Enggak bisa ngomong Ini kan bukan salah saya Ini salahnya ini Salahnya ini Menjelaskan ke saya Berulang kali Tua semuanya Taksana ini Karena Di saat kalian Ngomong ke saya Urusannya sudah seperti ini Jawaban saya Hanya satu Bayar Karena enggak ada Kalau kamu sudah Penalti Bayaran Kalau kamu masih Peringatan Masih diberi peringatan Isi beruntung Tapi kalau kamu sudah Penalti Karena Sehingga 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 7 hari kemarin Itu majikannya Juga ada yang Telepon aku Juga sama Penjelasan Tengah sama Kalau Kamu mau Dawso Itu kamu Yang Dawso Kalau kita Enggak bisa Dawso Jadi Pembantunya Dia cuti Juga Penal Sekali lagi Kan saya selalu Bilang Nyampe Di hotel Kamu itu Di karantina Kenapa Enggak Baca Sekarang Itu paling Lebih baik Daripada Jaman Dulu Kalau Jaman Dulu Kalian Dari hotel Di jemput Ejen Tidur Di boarding House Oke Hare Mangan Gak Mangan Langsung KTP Terus Medikal Sekarang Itu ada Waktu Kalian Nyantai Di hotel Kalian Masih Tidak Bisa Konek Kalian Di bandara Dikasih Ini Peraturan Bacaan Jadi Jangan Kalian Bilang Tidak Tau Ini Tidak Bisa Kalau Dibilang Tidak Tau Tidak Mungkin Itu Kata Mereka Tidak Tau Berjibukasih Dengan Ketidak Tauan Kalian Karena Memang Kalau Mau Komplen Apa Aja Itu Udah Salah Makanya Kalau Aku Ngomong Data Itu Penting Kalau Kamu Berusaha Dengan Peraturan Berusaha Dengan Hukum Berusaha Mungkin Data Datamu Kalah Selesai Jadi Intinya Buat Bapaknya Yang ada Di Luar Sana Hati Hati Dan Jangan Pernah Menyalahkan Orang Lain Kalau Sendiri Tidak Tau Internet Kan Indomahal Kamu Harus Tau Kebutuhan Yang Mana Kalau Kamu Berangkat Ini Tidak Boleh Informasi Nah Semula Kamu Butuh Kudata Atau Semula Kamu Punya Data Hanya Kamu Gunakan Hanya Tidak Penting Mendingan Nonton Youtube Channel Ku Kan Oke Informasi Hanya Sekali Mbak Konter Sudah Mengatakan Banyak Informasi Disitu Saya Harapkan Buat Mbak Banyak Jangan Sampai Kejadian Lagi Dan Ini Akan Kita Up Baik Di Pihak Saya Ataupun Di Pihak Mbak Konter Karena Kita Ada Dua Dua Kamera Disini Dimana Saya Menjelaskan Bahwa Hati Hati Mbak Jangan Mempar Batu Sembunyi Tangan Kamu Yang Menjalanin Kita Yang Berlaku Untuk Semua Karena Korbannya Tidak Yang Baru Korbannya Yang Sudah Disini Dalam Apun Juga Kena Jadi Artinya Apa Ini Individuenya Kurang Alert Itu Itu Dari Kami Ada Yang Kurang Lebihnya Kita Bye Bye Gerungu Ya